baca lah nomor 4 diketahui suatu barisan 1, 7, 16 suku ke N dari barisan tersebut dapat dihitung dengan nomor U, N sama dengan A, N, kawadrat, plus B, N, plus C dan tekan suku ke 100 ini pelajaran kelas 8 enggak sih pas awal? mengenai daerah? pernah? iya kelas 8 iya ini satu bentuk samaan kawadrat juga sebenarnya kalau 1 itu 7 itu 2 suku ke 2, 16 itu suku ke kalau di 1 bentar dikali 1 kawadrat tambah 1 B kali 1 nah tambah C jadi A plus B plus C 1 nah kalau U2 nya kan 7 jadi A dikali 2 kawadrat tambah B kali 2 tambah C jadi 4A tambah 2B tambah C nah kesamaan ke 2 kesamaan ke 3 itu kan itu kan U3 sama dengan 16 jadi A dikali 3 kawadrat ditambah B kali 3 tambah C ya jadi 9A tambah 3B C nah ini 3 persamaan ini kita eliminasi pertama kita eliminasi bersamaan 1 dan 2 nah ini sama dengan 7 kurang ke min 3A min B sama dengan min 6 nah ini mentok itu persamaan 2 dan persamaan 3 9A tambah 3B tambah C 16 ya kurang ke juga min 9 sama dengan min 5A min B nah ini jadi kita eliminasi kotak-kotak ini kotak-kotak apa? kotak yang 2A sama dengan konstanta 3A plus B sama dengan beda oh itu ini itu kalau aritematika sama geometri kaget tipe juga sebenarnya nah ini jadi 3 tapi ini 2A nah A nya 3 per 2 nah kali min 5 kali 3 per 2 min B min 15 per 2 tambah 9 sama dengan B 18 min 15 per 2 3 per 2 3 per 2 B nya jadi kaget C nya 9A 9 kali 3 per 2 3 kali 3 per 2 C nya 16 ya nah jadi kaget 2 7 tambah 9 6 36 36 ya 36 itu bagi 2 berapa tuh 18 18 tambah C 16 C nya jadi min 2 nah berarti kaget UN UN sudah dapat dari suku ke 100 kuadrat ya 3 per 2 N min 2 jadi U 100 masuk I 3 per 2 dikali 100 kuadrat tambah 3 per 2 dikali 100 itu kurang 2 100 kuadrat tuh 10 ribu 10 ribu bagi 2 5 ribu 5 ribu 2 kali 3 15 ribu 2 per 2 kali 100 150 jadi 15 148 15 148 nah itu ya suku ke 100 ya oke bingung gak nomor 4 olip abda ngerti gak lo nama nomor 5 abda abda soalnya anmir abda nah bacalah abda abda habiba abda 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 Tidak jelas suaranya Ini nilai minimum Ini jadi Kalau kita Bikin dulu Ini U1 nya 0 U1 Minus 9 U2 Minus 12 U3 Jadi U1 itu Sama dengan 0 A dikali 0 kuarat Tambah B kali 0 tambah C Jadi C nya 0 Kalau U2 Itu kan minus 9 Jadi A dikali 2 kuarat Tambah B kali 2 C nya 0 Jadi 4 A tambah 2 B Sama dengan minus 9 Kalau U3 Itu kan sama dengan minus 12 Jadi A dikali 3 kuarat Tambah B kali 3 C nya kan 0 Tidak usah ditulis 9 A tambah 3 B Ini minus 12 Sebenarnya ini pacar Kalau tidak disederhanakan Ini bagi 3 bagi 3 Ini minus 4 sama dengan 3 A tambah B Jadi ini Jadi ini Kita eliminasi Persamaan 2 dengan persamaan 3 3 A tambah B Nah ini Nah ini Nak dieliminasi Variable mana Abda Coba pilih Abda nak Meneliminasi Variable A atau B Variable B dieliminasi Biar 1 bawa 2 Pengalinya Jadi Jadi Minus 9 sama dengan 4 A tambah 2 B Nah Jadi yang persamaan kedua Minus 4 kali 2 Minus 8 6 A tambah 2 B Nah ini kita kurang ke Minus 2 A sama dengan minus 1 A nya jadi 1 per 2 Jadi Jadi Substitusi ke Setengah ini ke persamaan yang 3 3 kali 1 per 2 tambah B Sama dengan minus 4 Jadi 3 per 2 tambah B Sama dengan minus 4 B nya jadi Minus 4 Minus 3 per 2 Minus 8 Minus 3 Per 2 Minus 11 per 2 Nah jadi kaget N nya itu Rumusnya Setengah N kuadrat Minus 11 per 2 N Nah kalau gak nantukan nilai minimum Ini maket yang Cak N ekstrim Min B per 2 A kemana B nya min 11 per 2 A nya setengah Jadi kaget Jadi kaget Jadi kaget 11 per 2 Per 1 Nah n nya itu Akan ekstrim Atau minimum Jika 11 per 2 Berarti kaget U 11 per 2 Itu A nya tadi Setengah 11 per 2 Kandat Dikurang 11 per 2 Dikali 11 per 2 Jadi kaget Jadi kaget 1 21 Per 8 1 21 Per 4 1 21 per 4 Setengah kurang 1 Jadi min setengah Dikali 121 Min 121 Per 8 Nah itu Paling rendahnya Min 1 21 Per 8 Nah inilah Oke Anda memang Bawa soal pertama Alvaru Uzura Kenapa terlambat Ini Hayo Baca lah Nomor 6 6 Fungsi kwadrat Y sama dengan F Kurung X Eh kali X Y itu fungsi Y sama dengan fungsi F Maksudnya Lanjut Y sama dengan fungsi F Melalui titik 3 Min 12 Dan 7 36 Jika sumbu Simetrinya X sama dengan 3 Tentukan nilai minimum Fungsi X Fungsi F Nah jadi Fungsi F Kalau Kwadrat Kwadrat itu AX kwadrat Plus BX Plus C Jadi kalau Dia melalui titik 3, Min 12 Itu berarti F3 Sama dengan Min 12 AX kwadrat Tambah B Kali 3 Tambah C Jadi 9A Tambah 3B Tambah C Min 12 Nah ini Persamaan pertama Kalau persamaan yang kedua F7 Sama dengan Tiga 6 Jadi A dikali 7 kwadrat Tambah B kali 7 Tambah C Tiga 6 Jadi 49A Tambah 7B Tambah C Ini persamaan kedua Ini boleh langsung Dieliminasi Tapi Lebih Ya besar Angkanya Luma kita Dari sumbu simetri dulu Kita Analisis XA Sumbu simetri itu Min B per 2 A Dia kan X nya 3 Jadi Gagek B nya Min 6 A Nah Jadi Kalau kamu Naik Substitusi Ini bisa 9A Tambah 3 Kali Min 6 A 9A Min 18 Min 9 A Jadi ya Min 12 Jadi ya Nah ini Nah ini Jadi ini persamaan ke 4 Soalnya 49A Tambah 7 B nya tadi Min 6A Ya Tambah C Jadi 49A Min 42A 7A 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 tambah C 3 6 Jadi ini Substitusi Langsung kita Kurang ke Min 48 Sama dengan Min 16A A nya 3 Jadi gagek 7 Kali 3 Kemudian ini Kalau A nya 3 B nya Min 18 Nah C nya Dapat 21 Tambah C 36 Jadi C nya 36 Kurang 21 15 Nah berarti Fungsi nya itu Adalah 3X Kuadrat Min 18 X Plus 15 Jadi Kalau Fungsi Minimum Berarti Fungsi Untuk X nya 3 3 kali 3 kuadrat Min 18 Kali 3 Tambah 15 9K3 27 Min 54 Tambah 15 Min 27 Tambah 15 Itu Minus 12 Inilah Namanya Nilai Minimum Nah Nah itu Apalagi Rumput Simetri Sama Substitusi Tiga soal Pertama Amanya Nomor 7 Tia Tia Baca Tia Bila Bila Fungsi Y Sama Dengan 2X Kuadrat Plus 6X Minus M Mempunyai nilai Minimum 3 Maka Tentukan M Nah ini Jadi Kalau Nilai Minimum Itu Diaselkan Dari Substitusi X X Extreme Nah itu Jadi Nah Kita Cari dulu X Extreme Dari Keterangan Soal Min B Per 2 A B nya Disini 6 A nya Itu 2 Jadi Minus 3 Per 2 Ya Nah Berarti Dia F Min 3 Per 2 Sama Dengan 3 Jadi 2 Kali Min 3 Per 2 Kuadrat Tambah 6 Kali Minus 3 Per 2 Dikurang M 2 Kali 9 Per 4 Min 9 Jadi 9 Per 2 Min 2 Per 18 Min 3 Sama Dengan M Min 9 Per 2 Min 15 Per 2 Nah Itu Jadi Apal Kala Sering Itu Soal Soal Tentang Sumbu Simetri Dan Minimum Maksimum Nah Ini Aplikasi Ini Kita Main Ke Data Oke Olip Baca Nomor 8 Lip Dari Tahun 1995 Sampai 2002 Banyaknya Pelanggat Telepon Genggap Lain Atau Dalam Juta Orang Dapat Dimodalkan Oleh Persamaan N Sama Dengan 14 X Kuadrat Tambah 36 1 X Tambah 63 3 Dengan X Sama Dengan 0 Mempresentasikan Tahun 1995 Pada Tahun Berapa Banyaknya Pelanggat Mencapai Nilai Maksimum Nah Ini Jadi Kita Pakai Itu Tadi Kita Harus Nyari X Extreme X Kuadrat Plus B Plus C Nah Ini Nyari X Extreme Min B Per 2 A Min 36 1 17 4 Min 36 36 1 Per 36 6 8 Nah Itu Min B Per 2 A 17 4 Nggak Mungkin Tapi Tahun Negatif Ini Negatif 1 Berarti Kalau Ini Pembulatan Kalau Ini Angko 0 1995 Nah Kalau Dia Min 1 Di kiri 0 Kalau Plus Di kanan Jadi Kalau Di kanan 1996 6 Akal Di kiri 1994 Tahun 1994 Jadi Jawabannya Nah Itu 19 1994 Belum lahir Kalau Akak Belum lahir Nomor Nomor 9 Coba Si Abda Baca lagi Abda Nah Ini Jadi kalau bilangan itu Anggaplah X plus Y Jumlahnya berarti 30 itu X plus Y Nah nilai maksimum Hasil kali berarti X Y Nah kita bikin dulu Substitusi X plus Y sama dengan 30 Y nya berarti 30 min X Nah kalau perkaliannya Itu berarti X dikali 30 min X Nah 30 X min X kuadrat Nah ini Kalau kita nyari X ekstrim Min B per 2 A tadi Min 30 Per 2 kali min 1 15 Nah itu ya Kalau dikali ke berapa 15 kali 15 225 Nah kita bandingkan Bener kan 30 sama dengan 15 Tambah 15 Bisa juga Sebenarnya 10 dengan 3 Nah kita kali ke Kalau 10 kecil Cuma 30 Kalau 0 sama Ini 10 tambah 20 Sekukar 20 200 Kalau 0 sama 30 Tambah kecil lagi 0 kali 30 0 Nah itu jadi Tentukan kedua bilangan tersebut 15 Oke nomor 10 Eva 10 selisih 2 bilangan Adalah 10 Jika hasil kali kedua bilangan Menghasilkan nilai yang minimum Tentukan kedua bilangan tersebut Nah kalau selisih berarti dikurang ke X min Y 10 Hasil kali Minimum X Y nya Berarti X kali Y Nah kalau kita seperti itu sih X min Y sama dengan 10 Berarti Nggak nyari Y nya Berarti X sama dengan X min 10 Nah hasil kalinya berarti Kaga X dikali X min 10 X kuadrat Min 10 X Nah kalau nilai minimum Kita cari X ekstrim Min B Min 10 Min Per 2 A 2 kali 1 Jadi 10 per 2 5 Nah itulah kaga 5 kali 5 Hasilnya itu 2 5 Eh 5 kali 5 Bukan 5 kali 5 Nah kalau X nya 5 Y nya kaget 5 kurang 10 Minus 5 aja deh Nah itulah kaget 5 dikali minus 5 Min 2 5 Nah inilah nilai Min Minimum Tuh ya Oke Nah habis Kurang nggak enak Jadilah ya Ada yang bingung nggak Jor Al Zora Al Faru Aman ya Bisa lah ya Bukung X kuadrat ya Yakin lah Insya Allah Main Metri Kita masuk Baru lagi Di pertemuan Selanjutnya Insya Allah Ada jumpa Oke kan Maske Mengenai Bangun ruang Sisi lengkung Di sekolah Belum masuk ya Sisi lengkung ya Kalau Tia Kalau Tia Sampai mana sudah MTK Sampai Cerminan Bangun ruang Bangun ruang Ini Apa sih Transformasi geometri Bukan Bangun ruang Yang ini Kayak Bentuknya sama Tapi cuman kebalik-balik Bang Oh Cain ya Pok Sebentar Sebentar Tadi disuruh Ringkas Kalau ada Ininya Forward Bagus ya Biar gak baca Ingat juga Sama kawan-kawan Yang C ini bukan Ini Ini Pencerminan Pada bidang Kuadrat Oh Pencerminan Pada bidang Kuadrat Kayak ini Horvat Bicu Sebentar Bidang Kuadrat Kalau PM Sampai mana Oh Jorah Masih Bab lamu Tuh lah Tanya Kek 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 Mana Ini Aduh Sampai Perkalian Dan Pembagian Bentuk Akar Udah Ini Yang Patiha Oh iya Transformasi Geometri Iya Ini Tugas Ini Ida Catatan Yuk Gambar Bayangannya Transformasi Geometri Kalau Abda Sampai Mana Abda Materinya SMP Al-Azhar Kecil 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 Coba Dekil Ini HP Maka HP Laptop Setting Ini Mungkin Atau Mikrofon Atau Chat Atau chat Coba Abda Chat Di Zoom Meeting Abda Sampai Mana Masih Grafik Grafik Fungsi Fungsi Kuadrat Kalau PM PM Tadi Mana Zor PM Masih Perkalian Dan Pembagian Bento Akar Why 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 Nah Gege Nah Ini Yang Tia Transformasi Geometri Ya Nah Yang Caya Ini kan Gak Lagi Loading Koordinat Ini Iya Translasi Belum Nah Pencerminan Ini Tia Baru Mampu Hari Tadi Translasi Belum Tapi Dibahas Belum Nah Inilah Apakah Setiap Hari Kalian Bercermin Bayi Beber Cermin Ngaca Lo Ngacon Ganyan Si Monyak Nah Proses Pencerminan Mana Si Olip Baca Olip Apa itu Pencerminan Refleksi Atau Pencerminan Adalah Proses Mencerminkan Setiap Titik Bangun Geometri Terhadap Garis Tentu Atau Sumbu Simetri Nah Itu Sumbu Simetri Tadi kan Belah-belah Jadi fungsi Kwadrat Nah Ini Jadi Contohnya Kita Ada Pencerminan Terhadap Sumbu E Terhadap Sumbu Y Terhadap Garis Macem-macem Nah Ini Kalau Sumbu E Nah Ya Kalau A ini Pencerminannya Sama A aksen ini 6,6 Sama Min 6,6 Ini Pencerminannya Kalau B Berarti Sama Berapa Misalnya Terhadap Sumbu X Coba Si Vefa Ayo Vefa Lihat Ini Aksen Sama A Apa yang Beda Cuman Ordinat Apsisnya Sama 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 Min 6 Tapi 6 Yang Dipucuk Berubah Jadi Neg Kalau 3,4 B Aksennya Berapa 3 Tetap Cak Min 6 Sama Apsis Salin B Betul Sekali Pinter Boleh Survei Membuktikan Jeng 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 Kek Titik A B Atau C Nah Ini Ini Kalau terhadap Sumbu Y 3,4 Tapi Kalau Sumbu X Betul 3,4 Jadi Tergantung Cermin Dibana Kacau Kamulah Baca Di Tukar Tukar Bisa Ditarok Di Kamer Mandi Bisa Di Meja Rias Baju Ada Terhadap Y sama Dengan X Kacau Tia Belum Sampai Y Sama Dengan X Keluar Tia Jadi PM Jangan Ketinggalan Oke Ozora Ozora Ini Ambitious Oke Bosen Akar Akar Terus Tidak Bebuah Akar Jagung Emang Ubi Cain lagi Belajar Pokoknya Ini teoritis Kalau Paca Sedih Buku berpeta Tidak Kayak Gambar Koordinat Kalau ada Buku peta Belilah Baca Ozora Dari Contoh-contoh Tersebut Sifat-sifat Apa Yang dapat Kalian Simpulkan Dalam Refleksi Atau Pencerminan Nah Kira-kira Cak Mana Jadi Coba Ulangi Apa Yang Kak Omong Tadi Pokoknya Paca B Samo Ya Nah Ini Nomor Satu Baca Ojaran Satu Pencerminan Terhadap Sumbu X A A B Titik A Titik A Aksisnya Di A Kecik Ordinat Di B Dicerminkan Terhadap Sumbu X Menjadi Titik A Aksen Dengan Aksis Ordinat Negatif B Santai Santai Siap Olip Olip Baca langsung Nomor 2 Coba ulangi Ayo Baca mana Pencerminan Terhadap Sumbu Y A Titik A Titik A Aksisnya Di A Kecik Koma B Kecik B Kecik Ordinat Jadi Baca Itu harus Jadi Kamu harus Tahu Namo Namonya Ya Namonya Itu Dia Kenapa Baca Di Ini Nah Kalau Ini A Titik Tadi Tuh Ya Kalau A kecik Ini namanya Aksis Artinya Lokasi Di Sumbu X Kalau B Itu Namanya Ordi Nah Ya Nah C Itu Dicerminkan Terhadap Sumbu Y Menjadi Ini Ya Bacanya Itu Ya Titik A Aksen Ya Dengan Absis Negatif A Ordinat B Nah Ini kaget Diapal Sebenernya Cuman Sebelum Menghafal Memang Yang slide Tadi Ya Harus Digambar Beli Buku Petak Petak Jadi Jumat Kamu Buku Petak Petak Sudah Siap Kakak Nerangke Kamu Tinggal Sambil Nonton Sambil Bikin Buku Petak Petak Tia Boleh Olip Hafal Salud Boleh Ampun Tolong Tolong Olip Gak Marahi Si Ajora Kalau Males Belajar Olip Sudah Ini Berarti Maju BM Ayo Ada Sifat Sifat Memang TM Yang Persamaan Kwadrat Belum Belajar Yang Mana Yang Cak Kak Bahas Tadi Yang Fungsi Kwadrat Yang F Exit Yang Tadi Awal Yang Itu Yang Ini Malah Yang Seinget Olip Ini Pelajaran Kelas 8 Awal Kalau Yang Pola Bilangan Memang Kelas 1 Malahan Kalau Yang Kurikulum Ada Revisi Gambar Excel Ini Belum 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 Memang Berarti Kaling Tumpang Tumpang Tindih Kamu Urutannya Sesuai Selera Guru Muter Ayo Ngajak Asli Rotasi Sudah Oh iya Awalnya Rotasi Muter Iya Kamilah Sudah Ini Pas Awal Masuk Pas 9 Ada Kalau Ini Duluan Oke Pasti Tinggal Latihan Soal Kalau Tia Masuk Ini Apa Sudah Sudah Lewat Sudah Yang Pencerminan Ini Cuman Mau-mau Gurunya Aja Bahas Dari Mana Di 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 Rotasi Sudah 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 Tapi Rotasi Sudah Sudah Tapi Baru Masuk Pencerminan Itu Ngelompat Kalau yang Translasi Sudah Sudah Ya Yang Yang mana Yang Rumus Rumus Tadi Kalau Translasi Yang mana Sih Lupa Ini Nah Ini Pokoknya Koordinat Koordinat Belajar Sudah Ini Waktu Pemahaman Konsep Translasi Ini Pokoknya Ini Nama-nama Lain Kage Jumlah Tinggal Latihan Soal Teorinya Kan Lain Jadi Transformasi Perubahan Letak Suatu Bangun Geometri Oke Satu Menit Terakhir Nah Mudah Bermanfaat Kage Habar Kalau Ada PR Jumat Lagi Oke Oke